Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi peduli hukum laporkan 11 kepala desa kebawaslu Provinsi Bantan. Mereka dilaporkan atas dugaan tidak netral dan memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon dalam pilkade serentak tahun 2024. Pelapor Prabu Sutisna, yang merupakan anggota aliansi peduli hukum, mengatakan 10 kades di Kabupaten Serang membuat video pernyataan terbuka, menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat untuk memenangkan salah satu calon Bupati Serang dan calon Gubernur Bantan. Sementara untuk kades yang ada di Kabupaten Ebak mengajak kepala desa lainnya dalam bentuk poisnot untuk ramai-ramai memenangkan salah satu calon Gubernur Bantan. Menurutnya tindakan 11 kades tersebut dinilai memiliki dugaan pelanggaran pemilu karena tidak bersikap netral sebagai aparatur negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku. Diketahui sebelumnya juga bahwa selu Banten menerima sejumlah laporan terkait pilkade serentak di Banten tahun 2024. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Terima kasih.